Intro Assalamualaikum Perkenalkan saya Rahmiati dari SDM 1 OLEAN Saya guru penggerak perwakilan dari kecamatan Situ Bondo Halo anak-anak Hari ini Bu Rahmi akan mengajak anak-anak Untuk mengenal planet-planet yang ada di tata surya kita Taukah anak-anak Ternyata bumi yang kita tinggali Hanya salah satu dari banyak planet yang ada di dunia ini Dunia ini ternyata sangat besar Maha kuasa Allah yang telah menciptakannya Nah sebelum kita mulai pembelajaran Mari kita berdoa bersama dulu Agar pembelajaran kita lebih berkah Dan anak-anak dimudahkan untuk memahami pembelajaran hari ini Ayo berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Selesai Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan Sehingga kita bersama bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya Nah hari ini Bu Guru harap anak-anak hadir semua Mengikuti pembelajaran online seperti hari-hari sebelumnya Setelah anak-anak menyaksikan video ini Anak-anak silahkan komen di grup WA ya Agar Bu Guru tahu siapa saja yang hari ini ikut mengikuti pembelajaran online Nah anak-anak perhatikan gambar yang di belakang Bu Guru Ini adalah gambar-gambar planet-planet yang ada di kata surya cita Di situ sudah terlihat urutannya Mana yang terdekat dari matahari sampai terjauh dengan matahari Yang pertama di situ ada gambar Merkurius Yang kedua Venus Yang ketiga adalah Bumi Planet yang kita tempati Yang keempat ada Mars Yang kelima Jupiter Yang keenam Saturnus Yang ketujuh Uranus Yang kedelapan Netunus Anak-anak bisa lihat ini Yang pertama yang urutannya terdekat dari matahari adalah planet Merkurius Bisa anak-anak lihat planet Merkurius warnanya abu-abu Planet Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari Sekaligus juga planet terkecil di dalam kata surya cita Planet Merkurius terdiri dari 70% logam dan 30% silikat Pada urutan yang kedua ada planet Venus Planet Venus berwarna putih kekuningan Planet Venus sering tampak pada pagi dan sore hari Sehingga planet Venus sering disebut juga bintang kejora atau bintang pajar Planet Venus berotasi berlawanan dengan planet-planet lainnya Pada urutan yang ketiga ada planet Bumi Planet Bumi merupakan planet tempat tinggal kita Dari luar angkasa terlihat berwarna biru Kehijauan Planet Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan Pada urutan keempat ada planet Mars Planet Mars memiliki atmosfer yang hampir sama dengan atmosfer di Bumi Planet Mars memiliki dua satelit yaitu Pobos dan Demos Planet Mars sering disebut juga planet merah karena permukaannya sering berwarna kemerahan Pada urutan kelima yaitu ada planet Jupiter Planet Jupiter merupakan planet terbesar di dalam tata surya kita Tahukah anak-anak planet Jupiter ternyata memiliki banyak sekali satelit yaitu ada 67 buah satelit Warna planet Jupiter anak-anak bisa lihat terlihat seperti ada lapisan-lapisan berwarna putih dan orang Pada urutan keenam ada planet Saturnus Kelihatan bentuknya sangat istimewa Planet Saturnus merupakan planet yang bercincin dengan warna kuning pucat Planet Saturnus dikelilingi oleh gumpalan es yang membentuk cincin di sekitar atmosfernya Pada urutan ketujuh ada planet Uranus Anak-anak bisa lihat ya planet Uranus berwarna biru muda Planet Uranus ternyata juga memiliki banyak satelit yaitu ada 27 satelit Nah tahukah anak-anak ternyata planet Saturnus Planet Uranus merupakan planet yang terdingin di dalam tata surya kita Suhunya bisa mencapai negatif 224 derajat sensus Wah dingin sekali ya Pada urutan yang kedelapan atau terjauh dari matahari ada planet Neptunus Planet Neptunus ternyata memiliki 8 buah satelit Wah lumayan banyak ya Nah anak-anak itu tadi 8 buah planet dari yang terdekat sampai yang terjauh dengan matahari Kita ulang lagi dari pertama ya agar anak-anak selalu ingat Urutan yang pertama terdekat dari matahari ada Iya ada Merkurius Yang kedua ada Venus Yang ketiga jangan lupa planet kita yaitu Bumi Pada urutan keempat ada Mars Kelima ada Jupiter Keenam ada Saturnus Ketujuh Uranus Kedelapan Neptunus Diingat-ingat ya Nah sebagai latihan anak-anak kerjakan soal ini ya Nah itu tadi perkenalan kita dengan 8 planet yang ada di tata surya kita Diingat-ingat ya Semoga anak-anak hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdallah Alhamdulillah Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!